Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang resistor Jenis-jenis resistor serta cara kerjanya Yuk simak dengan baik Yang pertama yaitu resistor Resistor merupakan salah satu komponen Yang paling sering ditemukan dalam rangkaian elektronika Hampir setiap peralatan elektronika menggunakannya Pada dasarnya resistor adalah komponen elektronika pasif Yang memiliki nilai resistansi atau hambatan tertentu Yang berfungsi untuk membatasi dan mengatur arus listrik Dalam suatu rangkaian elektronika Resistor atau dalam bahasa Indonesia Sering disebut dengan hambatan atau tahanan Dan biasanya disingkat dengan huruf R Satuan hambatan atau resistansi resistor adalah Ohm Sebutan Ohm ini diambil dari nama penemunya Yaitu George Simon Ohm Yang juga merupakan seorang fisikawan Jerman Kemudian fungsi resistor Fungsi resistor dalam rangkaian elektronika Diantaranya adalah sebagai berikut Yang pertama yaitu sebagai pembatas arus listrik Yang kedua sebagai pengatur arus listrik Yang ketiga sebagai pembagi tegangan listrik Dan yang keempat sebagai penurun tegangan listrik Selanjutnya yaitu jenis-jenis resistor Pada umumnya resistor dapat diklasifikasikan Menjadi beberapa jenis Diantaranya adalah FIG resistor, variable resistor, termistor, dan LDR Jenis resistor yang pertama yaitu FIG resistor FIG resistor adalah jenis resistor yang memiliki nilai resistansinya tetap Nilai resistansi atau hambatan resistor ini Biasanya ditandai dengan kode warna ataupun kode angka Yang tergolong dalam kategori FIG resistor Berdasarkan komposisi bahan pembuatnya Diantaranya adalah Carbon Composition Resistor Resistor jenis Carbon Composition ini Terbuat dari komposisi karbon Halus yang dicampurkan dengan Bahan isolasi bubuk Sebagai pengikatnya Atau binder Agar mendapatkan nilai resistansi yang diinginkan Semakin banyak Bahan karbonnya Semakin rendah pula nilai resistansi Atau nilai hambatannya Nilai resistansi yang sering ditemukan Di pasaran untuk resistor jenis Carbon Composition Resistor ini Biasanya berkisar dari 1 Ohm sampai 200 Mega Ohm Dengan daya 1 per 10 Watt sampai 2 Watt Jenis resistor yang kedua yaitu Carbon Film Resistor Resistor jenis carbon film ini Terdiri dari film tipis karbon Yang diendapkan subtract isolator Yang dipotong Berbentuk spiral Nilai resistansinya Bergantung pada Proporsi karbon dan isolator Semakin banyak Bahan karbonnya Semakin rendah pula Nilai resistansinya Keuntungan Carbon Film Resistor ini Adalah dapat menghasilkan Resistor dengan toleransi Yang lebih rendah Dan juga rendahnya Kepekaan terhadap suhu Jika dibandingkan dengan Carbon Composition Resistor Nilai resistansi Carbon Film Resistor yang Tersedia di pasaran Biasanya berkisar Di antara 1 Ohm sampai 10 Mega Ohm Dengan daya 1 per 6 Watt Hingga 5 Watt Karena rendahnya Kepekaan terhadap suhu Carbon Film Resistor Dapat bekerja Di suhu Yang berkisar Dari Min 55 Derajat Celcius Hingga 155 Derajat Celcius Jenis Resistor yang ketiga Yaitu Metal Film Resistor Metal Film Resistor Merupakan Jenis Resistor Yang dilapisi Dengan film Logam yang tipis Kesubtrat Keramik Dan dipotong Berbentuk spiral Nilai resistansinya Dipengaruhi oleh Panjang Lebar Dan ketebalan Spiral Logam Secara Keseluruhan Resistor jenis Metal Film ini Merupakan Yang terbaik Di antara Jenis-jenis Resistor yang ada Selanjutnya Kita akan Membahas tentang Bagaimana Cara mengetahui Nilai yang ada Pada resistor Dan Bagaimana Cara perhitungannya Seperti yang dikatakan Sebelumnya Nilai resistor Yang berbentuk Aksial Adalah Diwakili Oleh warna-warna Yang terdapat Di tubuh Atau bodi resistor Itu sendiri Dalam bentuk gelang Umumnya Terdapat Empat gelang Di tubuh resistor Tetapi Ada juga Yang lima gelang Gelang warna emas Dan perak Biasanya Terletak Agak jauh Dari gelang warna lainnya Sebagai tanda Gelang terakhir Gelang Terakhirnya Ini juga Merupakan Nilai toleransi Pada nilai Resistor Yang bersangkutan Perhitungan Untuk resistor Dengan Empat gelang warna Yang pertama Masukkan Angka langsung Dari kode Warna gelang pertama Selanjutnya Masukkan Angka langsung Dari kode Warna gelang kedua Kemudian Masukkan Jumlah 0 Dari kode warna Gelang ketiga Atau Pangkatkan Angka tersebut Dengan 10 Gelang telahir Merupakan Toleransi Dari nilai Resistor tersebut Sebagai contoh Gelang pertama Berwarna coklat Sama dengan Nilai 1 Gelang kedua Berwarna hitam Sama dengan Bernilai 0 Gelang ketiga Berwarna hijau Sama dengan Bernilai 5 0 Di belakang angka Gelang kedua Atau Kalikan 10 Pangkat 5 Gelang keempat Berwarna perak Sama dengan Toleransi 10% Maka Nilai resistor Tersebut Adalah 10 Kali 105 Sama dengan 1 juta ohm Atau 1 mega ohm Dengan toleransi 10% Jenis resistor yang kedua Yaitu Variable resistor Variable resistor Merupakan Jenis resistor Yang nilai Resistansinya Dapat berubah Dan diatur Sesuai Dengan Keinginan Pada umumnya Variable resistor Terbagi Menjadi Potensiometer Reostat Dan Trimpot Jenis Variable resistor Yang pertama Yaitu Potensiometer Potensiometer Merupakan Jenis Variable resistor Yang nilai Resistansinya Dapat berubah-ubah Dengan cara Memutar Porosnya Melalui sebuah Tuas Yang terdapat Potensiometer Nilai resistansi Potensiometer Biasanya Tertulis Di badan Potensiometer Dalam bentuk Kode Angka Kode Prinsip Kerja Potensiometer 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 Terdiri dari Sebuah elemen resistive yang membentuk jalur atau track dengan terminal di kedua ujungnya Sedangkan terminal lainnya biasanya berada di tengah penyapu atau wiper yang dipergunakan untuk menentukan pergerakan pada jalur elemen resistive Pergerakan penyapu atau wiper Pada jalur elemen resistif inilah yang mengatur naik turunnya nilai resistansi sebuah potensiometer Elemen resistif pada potensiometer umumnya terbuat dari bahan campuran metal atau logam Dan keramik ataupun bahan karbon Berdasarkan trek atau jalur elemen resistifnya Potensiometer dapat digolongkan menjadi dua jenis Yaitu potensiometer linier dan potensiometer logaritmik Dengan kemampuan yang dapat mengubah resistansi atau hambatan Potensiometer sering digunakan dalam rangkaian atau peralatan elektronika Potensiometer memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut Yang pertama sebagai pengatur volume pada berbagai peralatan audio atau video Seperti ampli filier, tape mobil, DVD, dan player Yang kedua sebagai pengatur tegangan pada rangkaian power supply Yang ketiga sebagai pembagi tegangan Yang keempat digunakan sebagai joystick pada transducer Dan yang terakhir sebagai pengendali level sinyal Jenis variable resistor yang kedua yaitu rheostat Rheostat merupakan jenis variable resistor yang dapat beroperasi pada tegangan dan arus yang tinggi Rheostat terbuat dari lilitan kawat resistif Dan pengaturan nilai resistansi dilakukan dengan menyapu yang bergerak pada bagian atas toroid Perbedaan rheostat dengan potensiometer Pada dasarnya tidak ada perbedaan yang berarti pada fisik dan cara kerja rheostat dan potensiometer Potensiometer yang memiliki tiga kaki terminal Biasanya digunakan untuk mengatur tegangan atau voltage Dengan menggunakan tiga keseluruhan tiga kaki terminalnya Sedangkan rheostat digunakan untuk mengatur arus listrik atau current Dengan hanya menggunakan dua terminalnya Dan umumnya rheostat digunakan untuk mengatur arus listrik yang tinggi Jenis variable resistor yang ketiga yaitu present resistor atau tripod Present resistor atau sering juga disebut dengan tripod Adalah jenis variable resistor yang berfungsi seperti potensiometer Tetapi memiliki ukuran yang lebih kecil dan tidak memiliki tuas Untuk mengatur nilai resistansinya dibutuhkan alat bantu seperti obeng kecil Untuk dapat memutar porosnya Jenis resistor yang ketiga yaitu thermistor Thermistor merupakan salah satu jenis resistor Yang nilai resistansi atau nilai hambatannya dipengaruhi oleh suhu atau temperatur Thermistor merupakan singkatan dari thermal resistor Yang artinya adalah tahanan resistor yang berkaitan dengan panas atau thermal Thermistor terdiri dari dua jenis yaitu Thermistor NTC negatif temperatur koefisien Dan thermistor PTC positif temperatur koefisien